Intro Dilihat bagaimana sistem integrasi antara PNN, BRI, dan penggandayan, kemarin kita turun bersama disenyum, mungkin ada masukan lain supaya ini bisa lebih baik, coba dipimpin. Selamat ya, Cecilia. Hai teman-teman, aku Cecil dari Kupang. Pagi ini aku bakalan ke Bank Rakyat Indonesia, bakalan takeover Pak Sunar. So, kalau kalian penasaran jangan lupa ikutin kegiatan aku hari ini karena aku juga excited. Awalnya aku tahu seleksi Girls Takeover ini dari Instagram Plan Indonesia dan Kementerian GUMN. Aku nggak nyangka kalau ternyata peserta yang mengikuti saat ini ada 7023 orang. Dari 7023 orang ini, kami melalui proses seleksi SI, ada test online, lalu scholarship class, kompetisi video, interview, sampai hari ini aku berada di sini. Aku nggak nyangka kalau hari ini aku di sini. Takeover dirut PT Bank Rakyat Indonesia Pak Sunarso. Happy banget, bangga banget, dan bersyukur banget. Aku tahu kesempatan ini nggak bakalan datang kedua kali. KPD kamu, dan kamu boleh duduk di situ. Sebelum saya sampaikan selamat menjalankan tugas sebagai GOPRI. Sahabat, hari ini aku melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Pertama kali dalam hidup aku aku melakukan CEO Talks hari ini berbicara tentang transformation meets you dan juga menyuarakan tentang betapa pentingnya kepemimpinan perempuan di dunia kerja. Untuk menjadi woman leader, menurut saya, yang pertama jangan pernah leluh untuk belajar. Belajar hal yang baru. Dimanapun teman-teman akan ditempatkan, jadikan itu sebagai tempat untuk teman-teman belajar hal yang baru. Yang kedua adalah perhatikan ego teman-teman. Aku puas banget dengan CEO Talks hari ini dan kejutan-teman bisa lancar. Sekarang aku masih ada kegiatan. So, stay tune dan tetap saktikan kegiatan anda. Taukah teman-teman, kalau BRI itu memiliki 9.500 unit di seluruh Indonesia. BRI menjadi satu-satunya bank yang paling dekat dengan masyarakat. Hari ini aku di sini mengetahui segala hal, terutama value transformation daripada BRI yang luar biasa. Layanan-layanan BRI yang luar biasa. Program-program misalnya senyum atau right issue terbaru di BRI. Semoga teman-teman juga mengikuti dan mengetahuinya. Jadi BRI mengikuti kegiatan Girls Takeover ini merupakan komitmen BRI juga. Untuk memegang prinsip dan menjalankan prinsip-prinsip kestaraan gender, kemudian juga respect to diversity. Sebenarnya di BRI sendiri sudah kita jalankan semua prinsip-prinsip ini. Di mana kita selalu memberikan kesempatan yang sama kepada pekerja baik laki maupun perempuan. Dan kemudian untuk menduduki posisi-posisi yang strategik bahkan sampai di level World Home Director. Kesempatan satu hari ini di Takeover menurut saya, saya mau men-transfer pengalaman yang luar biasa kepada seorang Cecilia muda gitu untuk mendapatkan prinsip-prinsip pemimpin. Sejak pertama kali aku sampai di sini, harapan aku adalah bisa menjadi voice for the voiceless. Hari ini aku berada di sini dan men-takeover posisi di road. Harapan aku adalah apa yang sudah aku sampaikan hari ini di CEO Talks, ataupun apapun yang aku suarakan bisa sampai ke seluruh perempuan di Indonesia. Semuanya bisa mengerti bahwa perempuan mendapat kesempatan yang sama dan akses untuk menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin perempuan berarti kita harus berani melawan konstruksi sosial yang dilekatkan kepada perempuan yang sebenarnya itu bukan menjadi sesuatu yang mendefinisikan seorang perempuan. Semoga semua perempuan dimanapun kalian berada, mampu menjadi berani dan percaya diri untuk menjadi seorang pemimpin dan menunjukkan bahwa kalian ahli di bidang kalian dan bisa menjadi seorang pemimpin. Walaupun usia BRI mungkin sudah 126 tahun, tapi semoga BRI tetap berinovasi. Semoga semua transformasi yang diinginkan, transformasi digital, transformasi culture, itu bisa berjalan dengan baik. Semua insan brilian bisa saling bekerjasama, mengaplikasikan apapun yang sudah dipelajari, terutama untuk memberi makna. Selamat Hari Anak Perempuan Internasional. Semua anak perempuan berhak mendapatkan akses pendidikan, kesehatan, dan kepemimpinan yang layak dan separa. Selamat Hari Anak Perempuan Internasional. Semua anak perempuan Indonesia berhak mendapatkan kesempatan dan hak yang sama untuk memberi makna Indonesia. Selamat Hari Anak Perempuan Internasional.